Blessing Bobo Season 6 Dari Blessing ini sendiri ya Carku udah naik sekitar 60 ribu hingga 80 ribu attack sendiri Dan BP jangan ditanya lagi Naiknya sekitar 400 hingga 500 ribu sendiri Sedikit spoiler ini ya Kok bisa sebagus ini bang? Ya simak aja penjelasan dan breakdown tipsnya Di video ini sampai akhir Pertama kita lihat dulu disini hadiahnya ada 2 shard Atau kepingan fairy legend yaitu unicorn dan lupinat ya Masing-masing 5 biji lumayan Lalu di poin 40k total juga kalian bisa dapet Goddess Heart sebanyak 9 biji Ada Radiance Scroll yaitu bahan untuk penukaran Dazzling Gold Costume Weapon Juga 5 biji dan 2000 Fairy Spirit Ini luar biasa Blessing Season kali ini ya Lalu untuk sesi belanjanya sendiri disini aku memutuskan Untuk beli Radiance Scroll tambahan di Kobopedia ini ya Sebanyak 5 biji nyicil nih ya Dengan begini aku sudah punya 20 Radiance Scroll Untuk tukar ke kostume Weapon Gold Dazzling Sisanya ini aku hedon yang mungkin Ya jangan kalian tiru sih kalau kalian emat diamond ya Yaitu ke dekorasi cat dan pandora aja sisanya ya Nah disini mungkin bakalan ku jawab pertanyaan Yang mungkin muncul dari kalian ya Seperti bang apa gak rugi beli Radiance Scroll Nanti kita beli Scrollnya Eh ternyata muncul di Blessing terus Oke biar ku jawab nih ya Pertama Radiance Scroll Dengan Gold Dazzling Weapon ini Itu grade nya Legend Tentunya kemunculan dia pun gak disamain Sama Red Ink yang hanya grade S Dan seingatku dulu di jaman sebelumnya Anyway akan ada sesi penukaran Gold Dazzling Scroll Sisa kalian punya yang sisa yang kalian punya Itu ke memutar Heart atau Goddess Food dulu namanya Jadi kalau sekarang ya namanya Goddess Heart gitu ya Nah semoga aja event tersebut ke up lagi ya kan Jadi kalau menurutku pribadi Ngecil Radiance Scroll dari sekarang pun gak ada salahnya Karena potensi untung dari Radiance Scroll karena grade dia Legend ini Bukan main memang untuk ke depannya juga Kalau aku sendiri mau aku belikan Butterfly Scroll aja bang The real melihat masa depannya Ya gak apa-apa ya Gak ada salahnya Cuman mungkin kalau aku hitung kepakainya Butterfly ini Masih sekitar sebulan atau dua bulan lagi Karena status dari Butterfly sendiri aja Belum keluar di bagian kostum Ya kan seperti yang kalian lihat di screenshot Kali ini ya kan silahkan Kalian pilih senyaman kalian aja Aku disini sebagai content creator Cuma bisa sharing tips aja Yang tentunya dari pengalaman ku pribadi Dan kalian gak wajib kalian ikuti ya Karena semua ini adalah pengalaman ku pribadi Dan prediksi kasar aja Oke sesi belanja selesai Dan sesi pertanyaannya selesai juga Langsung aja ke sesi unboxingnya Disini seperti yang aku bilang tadi Langsung aku tukarkan ke Dazzling Gold Secondary Weapon Costume Nah ya Dan bisa kalian lihat Menghentikan secondary kostumnya Red Ink Ini naik sekitar 40.000 BP Dan attack sekitar 8.000an Lalu kita aktifin karisma efek pasifnya Ini naik sekitar BP 110.000an Dan attack sekitar 27.000an Luar biasa Nah selanjutnya ada sesi surprise unboxing nih Di mana dari sesi ini Attack dan BP kalian Ini bisa bertambah lagi sekitar 40.000an attack Gimana caranya bang? Jadi bagi kalian player lama Yang udah salvage beberapa kostum L ya Kalian udah kalian buang Udah kalian uraikan Kostum L kalian Untuk mendapatkan titel The Sultan atau The Kaiser kemarin Itu maka seharusnya kostum L Yang kalian pakai sekarang itu Bolong-bolong kayak aku nih ya Nah aku sendiri disini Bolong 2 Yaitu bagian badan sama celana Disini aku pun membelanjakan Goddess Heartku Sebanyak 7 biji Untuk membeli celana Aileen Karena aku kurangnya Dari badan dan celana Jadi disini aku pilih salah satunya aja Yaitu mungkin Kita pilih celana aja Nah dari aku beli celana Aileen ini Maka kostum legendku ini Total ada 4 sekarang guys Ditambah dengan kostum Weapon Gold Dazzling Legendnya tadi Yang barusan kita dapetin Itu maka total kostum legend Yang kita punya Atau yang aku pakai Adalah 5 Dari 5 kostum legend yang kalian pakai ini Bisa mengambil pasif set Yaitu menambah 10% attack kalian coy Dari sinilah aku bisa bilang Dari blessing kali ini Aku bisa menaikkan attack Hingga sebanyak 80 ribu attack Dan BP sekitar 400 ribuan Karena trik dan tips ini ya Ini juga tipsnya dibuat oleh Temen-temen warga selekenter juga ya Kita rumuskan kemarin Waktu live stream Jadi ya ini Kayaknya bakalan menjadi Build terbaik untuk saat ini Untuk bagiku Dan bagi-bagi temen-temen Selekenter juga gitu ya Jadi buildku untuk kostum sekarang Bisa kalian lihat di layar kaca kalian saat ini Udah tak screenshot kan Kepala, tangan, dan kaki itu pakai jiren Badan pakai zephyr Masian celana pakai aileen Dan secondary weapon pakai gold dazzling ya Dan main weaponnya ini Masih pakai red ink Seperti itu Bisa nambah segitu banyaknya tadi Attack dan BP ku Untuk blessing kali ini Itu juga terima kasih kepada temen-temen Warga selekenter juga Yang udah ngasih tips Dan membantu Bikin racikan build yang Seperfek ini sekiranya gitu ya Seperti itulah pembahasan Blessing Popu Season 6 kali ini Ingat gala yang kurekomendasikan Di video tips dan guide ku ya kan Kan bisa cek juga Playlistnya di bawah Deskripsi Tentang NW adalah opsional Kalian bisa turutin Bisa jadikan referensi aja Atau sekedar lihat aja ya Yang jelas jangan lupa Have fun ketika build dan bermain Ketika sudah nonton Like, subscribe, syakarmu Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton